In the 100th minute, Kekaa shoots, and scores! Timnas Perancis gagal meraih poin penuh di partai kedua Piala Eropa 2020 kontra Hungaria Group F yang dihelat di Puskas Stadium, Sabtu, tanggal 19 Juni 2021, malam. Pada laga kedua ini, Perancis melakukan satu perubahan di posisi back kiri. Lucas Hernandez digantikan Lucas Digne untuk mempertajam serangan. Betul saja, Hungaria berada di bawah tekanan Perancis sedari menit awal dan kesulitan mengembangkan permainan. Trio lini serang Perancis Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, dan Karim Benzema diandalkan. Perancis baru bisa mendapat peluang emas pertamanya di menit ke-14. Mendapat umpan dari Kylian Mbappe, Benzema langsung menyepak bola ke tiang jauh yang bisa ditepis Peter Gulaschi. Bola muntah disambar Griezmann tapi kembali dibendung Gulaschi sebelum dibuang back Hungaria Willy Orban. Tiga menit berselang, Perancis menyerang lagi. Kali ini dari sisi kiri lewat Digne yang menerima umpan dari Benzema dan langsung melepaskan crossing yang disambut tandukan Mbappe, tapi melebar. Perancis mendapatkan sebikin gol lagi di menit ke-31. Paul Pogba mengirimkan umpan terobosan kepada Mbappe dan tinggal berhadapan dengan Gulaschi, dia memutarinya. Tapi, Mbappe memilih mengirimkan bola lambung ke Benzema yang hendak melepaskan sepakan foli. Sayang, bola mengenai engkel bukan kaki Benzema sehingga melayang di atas mistar. Hungaria yang lebih banyak ditekan membuat kejutan di penghujung babak pertama saat mampu unggul 1-0. Di awali sapuan bola yang tak sempurna dari Benyamin Pafat, bola jatuh di kaki Roland Salai. Salai langsung mengopernya kepada Attila Viola yang langsung berlari ke kotak penalti Perancis dan menaklukkan Hugo Loris di tiang dekat. Tertinggal 0-1 di babak pertama, Perancis langsung mengeber pertahanan Hungaria tapi lagi-lagi mereka kesulitan menciptakan peluang. Ousmane Dembele dimasukkan menggantikan Adrien Rabiot demi menambah daya gedor. Dembele langsung merepotkan pertahanan Hungaria lewat akselerasi. Menaklukkan dua pemain lawan pada menit ke-59, Dembele mampu menembak bola ke sudut tapi masih membentur tiang. Gol yang ditunggu Perancis akhirnya tiba di menit ke-66. Bape menusuk dari sisi kanan dan mampu melepaskan umpan tarik meski dikawal ketat Loic Nego. Bola tak bisa dihalau sempurna Willy Orban sebelum dicocor Griezmann dari jarak dekat untuk membuat skor 1-1. Tiga menit kemudian, Bape mendapat bola umpan Griezmann dari situasi sepakan bebas meski sontekannya masih melebar. Perancis terus menggempur pertahanan Hungaria untuk mencari gol kemenangan. Pada menit ke-82, Olivier Giroud menyodorkan bola kembape yang langsung menembak langsung ke gawang, tapi bisa ditepis gulas ci. Tak ada gol lagi tercipta hingga Laga Hungaria vs Perancis selesai dengan skor 1-1. Skor imbang yang didapat Perancis membuat langkah Portugal meraih puncak klasemen grup terbuka lebar. Jika Portugal berhasil mengalahkan Jerman.